Di bujang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan Dilan Digital Melayangi. Ami Ardini akan menyampaikan beberapa informasinya untuk Anda. Silahkan Ami. Ya, terima kasih Valerina dan pemirsa. TKN Jokowi-Ma'ruf ini menilai bahwa pemerintahan Dilan bisa berantas korupsi. Sementara dari pihak BPN Prabowo-Sandi melihat mental elit dan pejabat yang masih bobrok. Itulah persoalan. Nah, kita akan lihat sejumlah data berikut ini. Ini terkait dengan pemerintahan Dilan Jokowi. Nah, kalau kita lihat komentarnya, ini dari Hasto Kristianto, Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, yang mengatakan bahwa memberantas korupsi ini hanya dilakukan dengan cara sistemik, dengan membangun organisasi, dengan terapkan teknologi, informasi dalam seluruh aspek. Itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sementara kalau kita lihat dari pihak melantang, dari BPN Prabowo-Sandi, dalam hal ini Nizar Zahro, Jurkam BPN, mengatakan bahwa Jokowi ini terlalu memuja teknologi informasi. Katanya ingin selalu cepat. Faktanya, mental elitnya dan pejabatnya ini masih bobrok. Jadi, mungkin berpendapat ininya dulu yang harus dibenahi. Selanjutnya, kita lihat seperti apa sih sebenarnya atau apa saja komponen pendukung adanya digital government. Yang pertama tentunya harus ada big data dan knowledge management, kemudian juga cloud computing dan pusat data. Lantas juga yang tidak kalah penting, ini juga yang menjadi persoalan ataupun juga jadi PR dari banyak negara, yaitu mengenai cyber security. Kemudian, bagaimana manajemen informasi, layanan pelanggan, jaringan, dan tentunya dukungan dari teknologi mobile. Ya, kita tahu pemirsa bahwa memang sistem pemerintahan saat ini diarahkan untuk menuju ke sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ataupun juga teknologi informasi. Nah, dari apa yang sudah diterapkan saat ini, ternyata baru ada 13,31 persen kementerian lembaga yang ini masuk dalam kategori sangat baik dan memuaskan, atau tepatnya ada 82 kementerian lembaga. Sementara, sebagian besarnya, yaitu 86,69 persen ini masuk di kategori cukup dan kurang baik, atau kalau jumlahnya itu ada 534 kementerian lembaga. Jadi, tentunya masih menjadi PR besar jika benar-benar ingin mewujudkan pemerintahan ini yang digital ngelayani, seperti itu, dan tentunya bebas dari korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kini kita kembali ke Valerina. Silahkan. Baik, terima kasih, Ami, atas informasinya. Kita lanjutkan dialog kita. Pemirsa, saya akan kebunuh terlebih dahulu. Bagaimana seorang akademisi ini melihat, tadi kan dari hasil surveinya kementerian PAN-RB, hanya 13,31 persen saja yang dinilai sudah baik menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi, PR-nya masih besar 86 sekian. Anda melihatnya bagaimana dengan sistem gilang ini cukup bisa optimis kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Mau tidak mau harus optimis ya. Karena sekarang ini kita ditantang dengan revolusi 4.0. Yang semua serba digital. Kita dipaksa. Sektor private sudah memulai jauh sebelumnya. Kita tertinggal dalam pelayanan publik kita karena kita masih konvensional pelayanan kita. Nah, kenapa kementerian itu bisa seperti itu? Nah, itu sisi lainnya adalah culture. Ketika kita bicara tentang IT, digital melayani, kita terbentur dengan culture. Kita ingin membentuk e-government. Salah satu ciri misalnya e-government ada transparansi, ada akuntabel di situ, ada responsiveness pemerintahannya. Tapi e-government ini juga berarti egalitarian, melayani diri sendiri. Jadi, ibarat kita beli tiket kereta. Kita masukkan data kita, KTP kita, bayar, selesai. Melayani diri sendiri. Masyarakat kita masih terbiasa dilayani. Atau mungkin di kementerian itu menikmati hal-hal yang selama ini mereka sudah enjoy di situ. Jadi kembali ke SDF dong berarti permasalahannya? Ke kekembangan lagi berarti permasalahannya? Agak sulit untuk merubah mindset itu. Meskipun memang peraturan itu yang bisa memaksa. Misalnya tadi, Anda kalau tidak mendaftar duluan untuk daftar kereta, ketinggalan tidak dapat kereta. Mau dapat kereta, tidak ada lagi tiketnya. Dipaksa untuk bisa online. Nah, mungkin ya secara itu kelembagaannya dipaksa melalui peraturan. Untuk bisa. Baik, kita nanti akan bahas lagi. Lebih lagi karena waktu kita sudah habis segmen ini, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemerintah tetap sama kami. Pemerintah tetap sama kami.